Hai 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 teman-teman apa kabar Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Assalamualaikum salam selamat dan sejahtera saling mendoakan diantara kita jawablah Waalaikum salam jawablah Waalaikum salam Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tepuk anak soleh aku anak soleh rajin sholat rajin ngaji orang tua dihormati cinta Islam sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yes baik teman-teman sebelum kegiatan kita mulai kita mengucap basmala bismillahirrohmanirrohim Hai teman-teman kemarin sudah mengenal Asma al-husnah hari ini kita ulang kembali ya Asma al-husnahnya 123 ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakabir Ya Khali pasti teman-teman sudah kita mulai hafal ya Hai teman-teman kegiatan kita hari ini kita akan mengenal waktu sholat waktu sholat itu ada berapa ya ada lima waktu teman-teman sudah tahu apa saja kita sambil bernyanyi ya tegakkan sholat yang lima waktu sholat subuh dua rokaatnya sholat maghrib tiga rokaatnya juhur dasar dan isya empat rokaatnya ya teman-teman ya teman-teman itu adalah waktu sholat waktu sholat ada lima waktu yaitu sholat apa saja ya subuh zuhur asar maghrib isya ada lima waktu Hai teman-teman Hai teman-teman juga punya nih ini adalah waktu-waktu sholat ada berapa lima waktu Hai teman-teman mencari kata ya huruf awalnya Oh apa ya ini O besar kalau yang ini O kecil penulisannya sama hanya ukurannya yang berbeda kalau O besar lebih besar kalau kecil-kecil apa ya yang huruf awalnya O hmm kalau teman-teman sakit teman-teman minum apa obat ya satu O teman-teman kedua manusia disebut juga orang iya orang nama warna ada nama warna depannya O apa ya orang 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 dan masih banyak lagi kata-kata yang berhuruf awal O nanti teman-teman cari dengan ayah dan bunda ya atau tante dan O kegiatan kita selanjutnya hmm siapa yang tahu ini huruf apa ya ini huruf ba titiknya di bawah ba ya sebelum teman-teman mengerjakan jangan lupa teman-teman mengucap basmala menulis nama menulis nama dan kelompoknya menulisnya yang rapih ya teman-teman tebalkan dulu titik-titiknya kemudian teman-teman tuliskan kotak yang kosong menggunakan pensil agar mudah dihapus kalau teman-teman salah selesai mengerjakan teman-teman juga jangan lupa mengucap hamdalah setelah selesai teman-teman simpan yang rapih agar tidak hilang kegiatan kita selanjutnya ini kegiatan yang di sekolah nanti kegiatan teman-teman di rumah teman-teman praktekkan cara memakai pakaian sholat perlengkapan sholat kalau anak laki-laki perlengkapan sholatnya ada apa saja ya sajadah sarung dan kopiah kalau perempuan kalau perempuan sajadah dan mau kenal ya nanti setelah teman-teman menggunakan teman-teman sholat berjamaah dengan ayah dan bunda atau kakek nenek om dan tante ya nah misuli punya gambar ini ini gambar keluarga yang sedang sholat berjamaah sholat berjamaah itu dilakukannya lebih dari satu orang disini ada ayah bunda adik dan kakak baik teman-teman terima kasih terima kasih hari ini cukup insyaallah hari Senin ya iya hari Senin besok hari Sabtu dan Minggu teman-teman berlibur teman-teman libur selamat berlibur ya tapi jangan lupa tetap baca surat dan sholat baik terima kasih teman-teman kita ucap hamdallah alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih